Selamat menikmati, teman-teman media yang saya hormati, Pak Menteri yang saya hormati. Siang hari ini kita baru saja sama-sama menghadiri Praker Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PTSL. Ini program pendaftaran tanah sistematik lekap yang dilakukan dipimpin oleh Pak Menteri. Ini sebuah terobosan yang tadi kita semua sama-sama dengar harapannya. Selamat menikmati, saya ingin ketahui bahwa Pemerintah ingin mendaftarkan seluruh tanah di seluruh Indonesia. Cuma tentu kualitasnya adalah daerah-daerah yang sangat uten, terutama kota-kota besar. Kita ingin menyelesaikan puntas. Hari ini yang sudah puntas, kota Solo misalnya, Magelang misalnya. Kemudian Kabupaten Badu sudah selesai. Tahun depan insya Allah seluruh Bali selesai. Dan insya Allah Jakarta dengan dukungan Pak Menteri, tahun depan kita sudah selesaikan, mendaftarkan seluruh tanah di Jakarta. Begitu semua tanah telah berdaftar, semua tanah telah berdaftar, yang bisa kita dilakukan sertifikat, kita dilakukan sertifikat. Yang berseteta, kita selesaikan sertifikatnya. Yang kurang dokumen, kita akan mengumumkan kurang dokumen. Yang sudah ada sertifikat sebelumnya, duduknya nggak pas, kita dudukkan. Maka, waktu benar nanti, atau ATF, TPN, siapa saja, kita bisa klik, tahu tanah siapa, di seberapa luasnya, di mana. Bahkan nanti dengan harga NGOP atau harga PBB, dan macam-macam, akan bisa diketahui secara terbuka. Dan ini akan mencegah konflik di masa depan, sekarang konflik banget. Itu sudah konflik, biasa banyak. Yang kedua, memberikan akses kepada orang kecil, yang selamanya tidak punya akses di tempatkan. Karena orang kecil itu yang tanah 40 meter, karena dia nggak punya surat, tapi yang terbibikan, berpaksa pergi ke rumah- rumah. Begitu, kita seringgahkan ke dalam kecil lagi. Dan sebab itu, saya sangat berterima kasih kepada dukungan Pak Kuladikai, dan teman-teman untuk kerja, dengan seluruh pendukungan aparat ini. Insya Allah, target ini, saya akan mencapai, tahun depan, Jakarta 100% tak. Terima kasih. Panah-panah di Jakarta, khususnya status Google-nya, kepemilikannya, yang menjadi jelas, dan bisa memberikan tempat bagi semua. Pemprov DKI memberikan dukungan penuh. Kita mengalokasikan 2018, sebesar 120 miliar, dan tahun 2019, kita mengalokasikan 64 miliar, untuk membantu pendanaan, 525 ribu bidang tanah di DKI. Itu pengantar saja dari saya, selanjutnya silakan Pak Menteri. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.